DKI Jakarta tak luput dengan berbagai macam permasalahan. Permasalahan sampah salah satu contohnya. Kota Jakarta selalu punya cerita, ragam masalah ada di dalamnya, tidak terkecuali persoalan sampah. Data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sampah Jakarta mencapai lebih dari 7.000 ton setiap harinya. Untuk menangkan jumlah angka sampah, Pondok Pesantren Min Haji Roshidin, Lubang Guaya Jakarta Timur, membagikan ikan atau ayam segar untuk warga sekitar, dengan cara menukarkannya dengan sampah yang ada di rumah. Program ini selain untuk membantu pemerintah mengurangi sampah, Pondok Pes Min Haji Roshidin memanfaatkan sisa buangan sampah yang sudah tidak digunakan lagi. Ini sebagai bentuk partisipasi kami, Pondok Pesantren Min Haji Roshidin Jakarta, untuk memutus mata rantai panjang sampah rumah tangga ke tempat pembohongan akhir. Hal senada juga disampaikan asisten direktur Bank Indonesia saat bersandang ke lokasi pemusnahan sampah di Lubang Guaya Jakarta Timur. Bank Indonesia konsisten dalam mendorong dan terus mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air.